Terima kasih telah menonton Karya-karya ini akan menjadi rekam jejak serta refleksi bagaimana masyarakat menghadapi berbagai situasi yang dihadapi oleh bangsa ini Teman-teman, pandemi dan kebijakan jaga jarak berpengaruh besar terhadap ekosistem industri kreatif Namun yang harus kita ingat adalah COVID-19 tidak mengubah apa yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita terhubung dengan pembaca Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pandemi ini juga membawa keuntungan dalam mempercepat adaptasi teknologi dalam menjangkau pembacanya Hal ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh kegiatan nulis dari rumah Keseluruhan proses kegiatan nulis dari rumah yang dilakukan secara daring menyiratkan bahwa saat ini Kita sedang dalam tahap transformasi digital di setiap tahap rantai nilai ekonomi kreatif 175,4 juta pengguna internet Indonesia dan 160 juta pengguna media sosial aktif merupakan kesempatan bagi kita dalam mengembangkan rantai ekonomi digital dan memperluas pasar produk kita Pencetakan karya dalam bentuk kukir cetak dan buku elektronik membuat tahap distribusi dan konsumsi menjadi mudah dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia Akhir kata buku kompilasi SI saatnya menjadi bangsa yang tangguh dan buku kompilasi cerpaian dengan judul pesan penyintas yang mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak menyerah di tengah situasi pandemi Semangat selalu teman-teman subsektor penerbitan, jaga kesehatan dan bersama kita jaga Indonesia Salam kreatif Saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah Direktur industri kreatif musik, seni pertunjukan dan penerbitan Mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku kumpulan esay saatnya menjadi bangsa yang tangguh dan kumpulan cerpen pesan penyintas siang Kedua buku ini merupakan hasil dari kegiatan nulis dari rumah yang diselenggarakan oleh Direkturat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Badan Parawisata dan Ekonomi Kreatif Saya berharap kegiatan ini semoga akan terus berlanjut dengan menjadikan rumah sebagai tempat berkreasi, tempat berproduksi untuk menghasilkan karya-karya produktif unggulan Serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendistribusikan karya sehingga sampai pada konsumen Sekali lagi, selamat Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas kerjasama, fasilitas, dan dukungannya dalam kegiatan nulis dari rumah Kegiatan ini telah menghasilkan 100 karya terpilih yang kemudian dibukukan menjadi 2 buku yakni Antologi Esay dan Antologi Cerpen Nulis dari rumah bukan hanya kegiatan yang memberi stimulus bagi para penulis Tapi juga memiliki snowball efek yang panjang dari hulu hingga kehilir Mulai dari penulis, penerbit, hingga masyarakat umum Semoga kedepannya kerjasama antara IKP dan Kemenparekraf akan terjalin lebih kuat dan lebih baik lagi Terima kasih saya Ika Budianta Penulis dan penyusun buku Kumpulan Esay berjudul Saatnya Menjadi Bangsa Yang Tangguh Buku ini hasil dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menulis dari rumah Terima kasih saya sudah dilibatkan dalam pemilihannya Dan sekarang penyuntingan bukunya dan bukunya terbit melalui Yayasan Obor Indonesia 500 halaman lebih dan isinya sangat mengembirakan Kenapa? Karena esay itu adalah bukti tertulis bahwa kita pernah hidup dan berpikir Saya sangat senang bisa terlibat dalam sebuah kegiatan yang disebut program menulis dari rumah Justru di saat ada pandemi ketika toko buku tutup Penerbit gulung tikar dan penulis kehilangan pekerjaan Kementerian Parekraf memberi kesempatan Dan akhirnya 50 cerpen terpilih untuk terbit dalam sebuah buku yang ditulis oleh berbagai teman-teman dari seantero nusantara Berjudul Pesan Penyintas Sian Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mekar Cipta Lestari Dan sungguh menyenangkan membaca buku ini Untuk melihat berbagai pengalaman di masa pandemi Dituliskan dengan sangat kreatif Mengucapkan terima kasih sekali kepada Kementerian Parekraf dan juga IKP Yang sudah memberikan fasilitas kepada kami para penulis untuk mencurahkan kreatifitasnya dalam bentuk cerita pendek Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segera pihak yang terlibat Mulai dari penyeleksian hingga penerbitan Semoga acara seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk menjaring penulis-penulis muda ke depannya Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Karena telah menerima karya saya Untuk masuk dalam antologi penulis dari rumah Pemen Parekraf Kedepan semoga Kementerian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Lebih banyak lagi membuat dibandingkan seperti ini Untuk memicu para penulis utamanya Penulis seperti saya yang tinggal di pedalaman Semoga kegiatan serupa tetap menjadi sebuah agenda tahunan Sehingga para penulis serpen memiliki sebuah ruang yang terjadwal untuk terus berkreasi Semoga kedepannya semakin mendukung para penulis Terutama di masa pandemi COVID ini Supaya kita tetap bisa berkarya Semoga program ini dapat diadakan secara berkelanjutan Pada tahun-tahun yang akan datang Semoga ini menjadi satu momen Pembuka Gong Bagi Hajat event yang lain berikutnya Guna merekam pikiran Narasi kegelisahan Gunda anak bangsa ini Berharap Buku kumpulan serpen ini bisa Diapresiasi oleh sebuah kalangan Baik di Indonesia maupun di macanegara Harapan saya ke depan akan ada terus event-event semacam ini Sehingga bibit-bibit penulis di Indonesia akan terus bermunculan Selamat atas terbitnya buku pesan penyintas siang Kompilasi carokan Harapan saya kiranya Kemen Paragraf juga akan terus berinovasi Dan membuat acara-acara Di mana kami para pegiat seni bukan hanya penulis Mungkin penari, pembuat film, semua juga bisa menemukan kembali semangat dan kreativitas kami Di luar pandemi pun nantinya akan ada banyak event-event serupa Supaya kami para pekerja kreatif khususnya dalam hal ini penulis bisa lebih merasa memiliki rumah Karena biasanya kami bekerja sendiri-sendiri di balik layar masing-masing Semoga Kemen Paragraf tetap bisa mewadai karya-karya anak bangsa Saya sangat senang sekali dan sangat merasa diapresiasi dengan acara menulis dari rumah ini Terima kasih kepada Kemen Paragraf, maka Kemen Paragraf telah disenggarakan Semoga kedapannya Kemen Paragraf selalu mengadakan kegiatan yang lebih bagus lagi Untuk menjaring karya-karya kreatif yang ada di seluruh Indonesia Saya berharap event ini nanti akan ada seterusnya Sehingga bisa menjaring lebih banyak penulis yang ada di seluruh Indonesia Semoga kedapannya akan terjaring penulis lain yang lebih banyak dalam agenda acara serupa Semoga Kemen Paragraf jadi lebih banyak membuat event-event penulis dari rumah Semoga kedepan tetap acara termah dimaksud ditingkatkan dan tetap ada Biarpun Corona sudah berlalu dari Indonesia Semoga event ini menjadi event yang rutin diselenggarakan oleh Kemen Paragraf Untuk mendukung literasi di Indonesia terutama di masa-masa pandemi ini Semoga program-program Kemen Paragraf seperti nulis dari rumah Makin berkembang baik tema maupun bentuk Dan acaranya semoga lebih bervariatif, lebih inovatif dan juga pesertanya lebih banyak lagi Dan harapannya kedepan semoga dengan acara ini bisa diadakan kembali Dan tentu saja dengan melibatkan lebih banyak lagi penulis dan juga masyarakat Kedepannya tentu saja saya berharap bahwa kegiatan dan event menulis seperti ini Semakin diperbanyak sehingga minat baca dan menulis masyarakat Indonesia semakin berkembang Semoga Lomba Juta Jenis dapat terus diadakan untuk menginspirasi lebih banyak orang Maju terus Kemen Paragraf Republik Indonesia, salam sehat! Saya Riki Pesik, staf khusus bidang digital dan industri kreatif Menteri Paragraf Juta dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku memenang program menulis dari rumah Yang diselenggarakan oleh Kemen Paragraf di Indonesia International Book Fair 2020 Semoga dengan diluncurkannya buku para pemenang program menulis dari rumah ini Dapat membuka ruang kerjasama yang lebih jauh bagi para kreator atau penulisnya Bersama dengan para pelaku industri kreatif lainnya Untuk mengembangkan karya mereka ke dalam format-format lainnya Kita tahu bahwa pada tahun 2021 Perserikatan bangsa-bangsa telah menetapkan sebagai tahun International Creative Economy Year Dan saya pikir ini adalah sebuah peluang besar bagi kita para pelaku ekonomi kreatif nasional Untuk membuka ruang jejaring, kerjasama, kolaborasi, mengembangkan karya-karya nasional Untuk menjangkau pasar dan ruang audiens yang lebih luas lagi ke depan Sekali lagi selamat kepada para pemenang Dan semoga buku ini bisa menambah inspirasi Memberi ruang untuk meningkatan nilai tambah bagi para pelaku ekonomi kreatif nasional kita Sekali lagi selamat, terima kasih Iya, selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam rangkaian acara Indonesia International Book Fair 2020 Virtual Edition Bapak-Ibu sekalian, Direkturat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bersama Ikatan Penerbit Indonesia telah sukses mengelenggarakan kegiatan nulis dari rumah Dan telah terpilih 100 naskah yang dibagi ke dalam 2 buku Yakni Esai dan Jerpen Setelah sebelumnya pada tanggal 29 September lalu kita mengadakan prapeluncuran Kemudian pada tanggal 5 Oktober lalu kita mengadakan peluncuran nulis dari rumah Dan kali ini secara khusus kita akan bersama-sama membahas buku Antologi kumpulan cerpen terpilih nulis dari rumah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berjudul Pesan Pengintas Siang Dan ada kabar baiknya nih, buku ini diterbitkan oleh penerbit Mekar Cipta Lestari atau MCL Buku ini sudah bisa langsung dipesan melalui prapesan dengan harga spesial hanya 80 ribu rupiah dari harga aslinya 100 ribu rupiah Pemesanan bisa dilakukan melalui nomor WhatsApp di 0812 821 36738 Untuk memfollow Instagram dan Facebook MCL Publisher di at MCL Publisher Oke langsung saja kita akan melakukan diskusi secara langsung dengan koordinator penerbitan Kemenparekraf Ibu Linda Suryani Kemudian ada juga perwakilan Dewan Juri Bapak Agus Nur dan editor Ibu Melani Budianta Dan salah satu perwakilan pemenang juga akan hadir dalam diskusi kita kali ini Dipandu oleh rekan saya Mbak Ervina Enpasaribu Analis kerjasama Kemenparekraf dan mantan Icon PR Indonesia 2020 Silahkan Mbak Ervina Halo semuanya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Puji suruh pada Tuhan dan senang sekali Hari ini dengan keadaan sehat kita dapat bersama-sama melangsungkan acara post lounge Buku nulis dari rumah dengan tema menulis sebagai pelampiasan keresahan Bapak Ibu dan hadirin sekalian Tentunya sebuah kebanggaan bagi saya Ervina Pasaribu pada sore hari ini Akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir nanti Dan acara post lounge buku nulis dari rumah dengan tema menulis sebagai pelampiasan keresahan Merupakan sebuah kesatuan rangkaian program dari program besar menulis dari rumah Yang merupakan sebuah program dalam rangka memberikan stimulus kepada industri kreatif penerbitan di masa pandemi ini Dan sebagai tambahan informasi sejak tanggal 17 Mei lalu hingga 11 Juli 2020 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direkturat Musik, Seni, Pertunjukan dan Penerbitan Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Bekerjasama dengan Ikatan Penerbit Indonesia Atau yang sering dan akrab kita sebut dengan IKPI Telah melaksanakan kegiatan nulis dari rumah dan berhasil mengkurasi 50 essay dan 50 cerita pendek Karya-karya tersebut telah dibukukan dan diterbitkan Dan launchingnya sudah berlangsung tanggal 5 Oktober lalu Dan hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang buku yang isinya kumpulan cerpen tersebut Dan tanpa perlu menunggu lebih lama lagi Saya akan perkenalkan panelis dalam acara bincang-bincang hari ini Yang pertama adalah Bapak Agus Nur Dengan nama lengkap Agus Nur Azizeni atau akrab disebut dengan Mas Agus Nur Akhir di Tegal 26 Juni 1968 Profilnya adalah pada tahun 1987 Cerpennya yang berjudul Kecua muncul di Kompas pertama kali Kemudian pada tahun 1990 Ia dinobatkan sebagai cerpenis terbaik pada Festival Kesenian Yogyakarta Dan cerpennya dengan judul Pemburu terpilih sebagai 10 cerpen terbaik Majalah Sastra Horizon 1990 dan tahun 2000 Yang kemudian dimasukkan ke dalam buku kitab cerpen Horizon Sastra Indonesia Dan juga antologi cerpen Mastra atau Majelis Sastra Asia Tenggara Bukunya yang sudah terbit antara lain adalah Bapak Presiden yang terhormat Memorabilia Selingkuh itu indah Rendesus Matinya tukang kritik Cerita di kartu pos Dan cerita di kartu pos tersebut memperoleh penghargaan Sastra dari Pusat Bahasa tahun 2009 Sepotong bibir paling indah di dunia Mendapat hadiah Sastra dari Balai Sastra Yogyakarta 2011 Dan masuk dalam shortlist Katulistiwa Literally Award Dan kumpulan puisinya ciuman yang menyelamatkan dari kesedihan terbit pada tahun 2013 Ia juga aktif menulis esai, naskah lakon, dan monolog Serta skenariga untuk televisi Menjadi sutradara juga Dan show director bagi pertunjukan teater dan konser musik Boleh menyapa dulu teman-teman yang ada di sini Mas Agus Nur Oke, halo Dan Panelis kita yang selanjutnya adalah Ibu Melani Budianta Beliau adalah perwakilan dari editor Lahir di Malang Pada tanggal 13 Mei 1954 Dan profil pendidikannya adalah Telah menyelesaikan S1 dari Sastra UI pada tahun 1979 Kemudian meneruskan pendidikan master di University of Southern California Dan menyelesaikan gelar PhD-nya pada tahun 1992 di Cornell University Spesialisasi beliau adalah pada bidang multiculturalism and transnational flow Gender and politics, women's movement, postkolonial studies, collective memory, art and culture, for cultural recovery and reconciliation, village cultural activism Dan juga beliau aktif sebagai editorial member dari sejumlah jurnal akademis seperti inter-Asia cultural studies jurnal, rothlich editorial board sejak tahun 2000 hingga saat ini Kemudian jurnal wacana FIBUW sejak tahun 2003 hingga sekarang Wacana seni, jurnal of arts discourse USM 2012 hingga saat ini Kemudian jurnal of Asian Studies University of Philippines 2012 hingga saat ini Dan Indian Journal of Gender Studies Saga Publication 2011 hingga saat ini Serta Unitas 2019 hingga saat ini Boleh menyapa dulu Ibu, teman-teman yang ada di sini Bu Melanie Halo, selamat sore Saya belum menemukan suaranya Tapi mungkin bisa sambil kita lanjutkan Saya akan memperkenalkan panelis yang lainnya Adalah Ibu Linda Suryani Beliau adalah kordinator penerbitan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Linda Surya lahir di Solok 22 Agustus 1966 Rekam jejak karirnya adalah sebagai berikut Kasub Bank Analis dan Bantuan Hukum di Lipi Kemudian Kasubit di Stem Pertumbuhan IPTEC di Kementeristek Kemudian berlanjut menjadi Kasubit Perguruan Tinggi dan Lembaga Lipbang Kementeristek juga Kepala Bidang Kemataan masih di Kementeristek Kasubit Harmonisasi Regulasi di Badan Ekonomi Kreatif Kemudian Kasubit Industri Kreatif Penerbitan di Kementerian Paragraf Dan saat ini menjabat sebagai kordinator penerbitan di Kementerian Paragraf Nah di tengah-tengah kita Halo Ibu Halo, halo Mbak Ya, ya halo Mbak Apa kabar Bu, sehat? Sehat lah Oke, semoga sehat selalu ya Bu Iya, insya Allah Dan hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Salah seorang dari penulis terpilih Yaitu Mbak Marliana Kuswanti Lahir di Purwokerto 14 Juni 1988 Aktif menulis fiksi maupun non-fiksi Dan tulisannya sudah pernah tayang di berbagai media di Indonesia Seperti Feminal, Kartini, Media Indonesia Kompas ID, Intersastra Detik, ID and Times, Basa-Basi, dan lain sebagainya Mungkin udah nggak bisa lagi saking banyak ya, tercatat Kemudian beberapa bukunya juga sudah terbit Di antaranya adalah Kedai Nyonya O dan Rumah Kayu itu Oke Baik tanpa perlu menunggu lebih lama lagi Rasanya Kita akan Segera memulai bincang-bincang sore kita Yang semoga bisa memberikan banyak insight juga Bagi teman-teman yang saat ini sudah hadir Oh ya saya mau menyapa dulu teman-teman yang juga hari ini sudah hadir Ada 175 participants ya Dan terus meningkat Belum ditambah dengan teman-teman yang mungkin streaming di Youtube Halo selamat sore Dan semoga sehat selalu di tengah kondisi pandemi ini Baik teman-teman, Bapak-Ibu dan hadirin sekalian Mungkin pertama-tama saya ingin bertanya ke Ibu Linda Bu Ya silahkan Boleh dong, ya silahkan Mbak Izin nih Bu Penerbitan itu kan salah satu subsektor di ekraf ya Bu Yang diampu lah Diampu oleh Kemen Paracraft ya Kemudian untuk saat ini Bu Apa saja sih yang sudah dilakukan Kemen Paracraft Untuk bisa memajukan sektor penerbitan ini Ya, oke Mbak Pertama-tama Perlu saya informasikan Badan ekonomi kreatif Dan Kementerian Pariwisata itu baru bergabung Betul Nah, baru bergabung Belum setahun ya Mau kita setahun nih Baru berupa bulan kan Nah Waktu penggabungan Agak beda dengan pengaturan waktu di zaman di Becraft dulu Kalau di Becraft 16 subsektor itu Tidak dibagi ke masing-masing unit kerja Tetapi Apa namanya Yang 16 subsektor itu Dikerjakan Oleh masing-masing unit kerja Deputi Berdasarkan Tupoksi Dan visi-misi dari Deputi masing-masing Nah Setelah bergabung dengan Kemen Paracraft Akhirnya 16 subsektor itu Menjadi Dibagi ke masing-masing Direktorat Nah Direktorat kami Menjadi Mengampu Empat subsektor Musik Seni pertunjukan Juga seni rupa Kemudian penerbitan Tapi kalau dari Organisasinya Dari struktur Organisasinya Tiga Musik Seni pertunjukan Dan penerbitan Nah Sebelum Awal-awal Bergabung Masing-masing Subsektor itu Menjadi Tusi dari Resolon Tiga Nah Bedanya dengan Becraft Kalau sekarang Kita lebih fokus Setiap Direktorat itu Lebih fokus Untuk Mengerjakan Subsektor Yang menjadi Tusi-nya Nah Itu perbedaan Antara Waktu kami Di Becraft dulu Dan setelah Bergabung dengan Kementerian Pariwisata Nah Kita berharap Karena ini Sudah dibagi Ke masing-masing Direktorat Masing-masing Direktorat Mengampu Subsektor Harapannya Subsektor yang Yang Diampu oleh Masing-masing Direktorat Akan lebih Maju Akan lebih Berkembang Dan bisa Menjadi Harapan lah Bagi pelaku-pelaku Ekonomi kreatif Untuk Diketahui Bahwa Di Kemenparekraf Untuk Subsektor Ekonomi kreatif Lebih banyak Dikerjakan Dari Deputi kami Dari Deputi Bidang Ekonomi Digital Nah Itulah yang Ini Mbak Yang membedakan Antara Pengaturan Ataupun Pembagian Ataupun Melaksanakan Kegiatan Subsektor Ekonomi kreatif Waktu Dibekraf Dan Waktu Setelah Bergabung Dengan Kemenparekraf Saya melihat Dengan Dibaginya Ke masing-masing Direktorat Harapannya Sektor-sektor Yang menjadi Ampuan Dari Direktorat Akan lebih Apa namanya Akan lebih Maju Dan Kegiatan-kegiatannya Lebih Terfokus Karena Kita Tidak Melakukan Kegiatan Yang Tidak Menjadi Tusi Kita Jadi Seperti Kami Dari Direktorat Musik Seni Pertunjukan Dan Penerbitan Kami Fokus Ke Subsektor Itu Aja Kegiatan-kegiatan Kami Nah Untuk Direktorat Lain Mereka Juga Fokus Kepada Masing-masing Sektor Yang Menjadi Ampuan Mereka Demikian Mbak Oke Baik Bu Linda Bu Kalau Boleh Diceritakan Mungkin Secara ringkas Apa sih Yang sebenarnya Menjadi Tujuan Dan Dampak Yang Diharapkan Dari Kegiatan Besar Nulis Dari rumah Ini Bu Oh Ya Pertama-tama Gini Dulu Saya Ngucapin Selamat Dulu Pemenang Yang 100 Orang Itu Akhirnya Apa Namanya Karyanya Mereka Diterbitkan Tadinya Itu Kita Juga Khawatir Juga Karya Mereka Itu Cuman Sebagai Laporan Kegiatan Dari Kami Sebagai Penyelenggara Nah Tetapi Waktu Itu Pak Deputi Dan Pak Menteri Memberikan Arahan Kepada Pak Direktur Ini Nggak Bisa Di Apa Namanya Nggak Bisa Di PTS Kan Ini Karya-karya Ini Ini Harus Bisa Tersampaikan Ke Masyarakat Nah Berdasarkan Arahan Deputi Waktu Itu Ini Harus Dicetak Tapi Program Ini Awalnya Kita Sudah Sudah Membahas Juga Dengan Ikapi Bahwa Ini Harus Apa Namanya Harus Dicetak Kalau Tidak Dicetak Karya Ini Tidak Akan Ada Yang Melirik Dan Tidak Akan Yang Melihat Dan Tidak Akan Yang Membacanya Nah Makanya Beruntunglah Teman-teman Yang Sekarang Ini Yang 100 100 Orang Akan Akan Semua Orang Akan Mengetahui Dan Kita Tidak Tau Saya Berharap Mudah-mudahan Banyak Yang Tertarik Dengan Karya-karya Ini Karena Karya-karya Ini Karya-karya Fresh Saya Tau Dari Awal Itu Banyak Juga Penulis Penulis Pemula Nah Penulis Penulis Pemula Yang Apa Namanya Kita Justru Penulis 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 Pemula Ini Ide-idenya Mungkin Cemerlang Untuk Diterbitkan Atau Untuk Dituangkan Di Dalam Karyanya Nah Itu Jadi Saya Ucapkan Selamat Pertama-tama Saya Ucapkan Selamat Sudah Diterbitkan Kemudian Kepada Apa Namanya Pemenang Mudah-mudahan Saya Tau Mungkin Rezeki Anda Siapapun Itu Nanti Dari 100 Orang Ini Saya Tau Mudah-mudahan Ada Karyanya Yang Nanti Dilirik Oleh Pihak Pain Itu Yang Apa Namanya Yang Saya Harapkan Kemudian Tujuan Dari Kegiatan Ini Dari Awal Kita Udah Apa Namanya Begini Mbak Sebenarnya Kegiatan Ini Kan Kegiatan Dadakan Tiba-tiba Kita Dihantam Oleh COVID Di Awal Apa Namanya Di Awal Penyusunan Anggaran Kegiatan Kita Tidak Siap Ataupun Tidak Mengusulkan Untuk Kegiatan COVID Ini Nah Tiba-tiba Negara Kita Juga Dihantam Oleh COVID Kemudian Ada Perintah Dari Presiden Bahwa Kegiatan Kegiatan Harus Mendukung COVID Nah Kami Dari Direktorat Musik Seni Pertunjukan Dan Penerbitan Berdiskusi Dengan Beberapa Pihak Dengan Asosiasi Dan kami Dari Penerbit Dengan IKPI Apa Ini Yang Bisa Kita Bantu Apa Ini Yang Bisa Kita Lakukan Pada Masa COVID Ini Nah Setelah Kita Berdiskusi Dengan Ketua IKPI Dan Teman-teman IKPI Waktu Itu Kami Undang Ke Kantor Kemen Parekraf Nah Disitu Kami Terkaget-kaget Ternyata Sebelum COVID Ini Penerbit Itu Dunia Penerbit Itu Ternyata Juga Udah Tersyok-syok Jalannya Apa Namanya Belum Alami Sunset Gitu Ya Singkat Pembelian Buku Yang Rendah Apa Segala Macem Itu Pokoknya Intinya Itu Kami Dikasih Tahu Oleh Ketua IKPI Apalagi Dengan Pandemi Ini Ada Beberapa Dari Penerbit Yang Akan Memphk Karyawannya Kemudian Mengurangi Produksinya Kemudian Ada Juga Yang Menutup Perusahaannya Perusahaan Penerbitannya Nah Kita Kami Yang Mengampu Subsektor Penerbitan Berdiskusi Dengan Bu Ida Kira-kira Apa Yang Bisa Kita Bantu Untuk Teman-teman Nah Awalnya Itu Mbak Ini Saya Sedikit Bercerita Mohon maaf Waktunya Nambah Sedikit Awalnya Itu Kita Itu Ingin Membuat Kegiatan Yang Kira-kira Itu Apa Namanya Sasarannya Anak muda Tadinya Kita Mau bikin Komik Yang Apa Namanya Komik Tentang Pandemi Nah Ceritanya Buku Bergambar Nah Itu Kan Kita Pikiran Kita Waktu itu Kalau Buku Bergambar Itu Lebih Apa Namanya Lebih Banyak Di Akses Ataupun Dibaca Oleh Orang Nantinya Tetapi Setelah Berdiskusi Dan setelah Beberapa Kali Kita Melakukan Persiapan Kegiatan Akhirnya Dengan Pertimbangan Banyak Pertimbangan Akhirnya Kita Memutuskan Dengan IKPI Bahwa Kegiatan Ini Untuk Sementara Untuk Sementara Untuk Kegiatan Ini Cuman Apa Namanya Untuk Cerpen Dan Esai Nah Untuk Komik Ini Kita Ini Dulu Kita Simpan Dulu Mungkin Untuk Kegiatan Kegiatan Berikutnya Mungkin Bisa Kita Munculkan Lagi Nah Itu Mbak Nah Kemudian Mbak Tadi Nanya Tentang Tujuan Kegiatan Nulis Nah Tujuan Kegiatan Nulis Dari Rumah Ini Selain Kami Mendukung Apa Namanya Program Pemerintah Bekerja Dari Rumah Kemudian Juga Memberikan Stimulus Cash For Work Bagi Teman Teman Penulis Nah Itu Juga Apa Namanya Menjadi Tujuan Kami Kemudian Selain Itu Ikutlah Kami Ikut Mendukung Gerakan Bekerja Dari Rumah Sebagai Pencegahan Penularan COVID-19 Dan Selanjutnya Meningkatkan Ya Kita Berharap Ya Apa Namanya Karya-karya Ini Juga Meningkatkan Minat Baca Dari Masyarakat Nantinya Selain Kami Juga Bertepatan Waktu Itu Mendukung Hari Buku Dunia Itu Yang Ini Mbak Itu Yang Menjadi Tujuan Dari Kegiatan Kami Selain Tujuan Utamanya Sebenarnya Kita Ingin Apa Namanya Lahir Penulis-penulis Baru Baik SI Maupun CERPEM Yang Nantinya Kita Berharap Yang Nantinya Kita Berharap Bisa Menjadi Terili Yang Baru Ataupun Dewi Wistari Yang Baru Ataupun Apa Namanya Penulis-penulis Yang sudah Mendapat Nama Demikian Mbak Baik Terima kasih Bu Linda Masih ada Pertanyaan Saya Tadi Kalau Program Nulis Dari rumah Ini Kan Sebenarnya Semacam Apa Ya Plan B Bukan Sesuatu Yang Direncanakan Begitu Ya Ya Benar Komik Gitu Tapi Kita Semua Sama-sama Tahu Bahwa Program Ini Mendapatkan Antusiasi Masyarakat Sangat besar Gitu Ya Di Kemudian Hari Ada Gak Kemungkinan Bahwa Program Ini Justru Akan Diulang Kembali Gitu Atau Ada Program Serupa Yang Hampir Mirip Atau Ada Program Rencana Program Lainnya Di Tahun Depan Kira-kira Seperti Apa Bu Ya Pertanyaannya Ya Itu Juga Teman-teman Suka Nanyain Itu Bu Linda Kalau Pandeminya Habis Kegiatannya Habis Juga Don Kan Lu Danggap Pandemi Bu Gak Seperti Itu Juga Kami Kemarin Itu Waktu Kegiatan Ini Benar-benar Terkaget-kaget Luar Biasa Di Waktu Kita Apa Namanya Menampung Ataupun Menerima Karya Dari Teman-teman Dari Penulis-penulis Itu Hari pertama Hari kedua Yang daftar Sedikit Sekali Nah kita Pikir Oh ya Mungkin Ini ya Karena Pandemi Orang Mungkin Tidak Ini ya Tidak Fokus Penulis Atau apalah Gimana Gitu kan Tetapi Mendekati Penutupan Kami Sampai Terkaget-kaget Itu Di Pengumuman Kita Sudah Menuliskan Atau Kita Sudah Mencantumkan Bahwa Pemenang Itu Adalah 100 100 Karya 100 Orang Tetapi Yang Mendaftar 1.076 Karya Yang Masuk Waduh Kita Sangat Ini Sangat Antusias Kita Apa Namanya Surprise Dan Asal Mbak Tau Ini ada Banyak Ada peserta Dari luar negeri Ada WNI WNI Yang menetap Di luar negeri Dia tertarik Dia juga mengirim Karyanya Walaupun Tidak menang Kali ya Tapi Kita Maksudnya Kita Apresyate Bahwa Program Ini Ternyata Kalau Kita Sosialisasikan Itu Juga Sosialisasinya Kemarin Kan Juga Tidak Jor-joran Cuman Kita Melalui Ini Aja Web Kita Atau IG Atau Ini Dan Beberapa Teman-teman Yang Apa Namanya Memposting Di Di Laman Ininya Mereka Media Sosial Mereka Nah Itu Kemarin Itu Melihat Animo Peminat Yang Setelah Apa Namanya Tanggal Penutupan Itu Masih Banyak Karya Yang Ini Lomba Karya Yang Dikirim Ke Kami Ya Mau Bagaimana Kan Kita Harus Mengikuti SOP Tanggal Penutupan Tanggal Sekian Ya Sudah Kita Tutup Walaupun Karya-karya Yang Masuk Makin Banyak Nah Mereka Dengan Alasan Kami Baru Tahu Bu Kami Baru Baca Nah Melihat Animo Yang Demikian Tingginya Kita Lapor Kepimpinan Kepak Deputi Waktu Itu Nah Pak Deputi Juga Surprise Sekali Nah Arahan Beliau Agar Kegiatan Ini Tetap Kita Usulkan Di Tahun Anggaran Berikutnya Dan Kemarin Saya Sempat Diskusi Dengan Pak Direktur Ternyata Kegiatan Nulis Dari Rumah Di Beliau Kan Suka Apa Namanya Suka Perjalanan Dinas Keluar Kota Dan Apresiasi Teman-teman Dari Luar Kota Juga Menyampaikan Ke Beliau Secara Ini Informal Pak Kegiatan Nulis Dari Rumah Itu Jadi Ini Ya Pak Jadi Kegiatan Utama Di Direkturat Bapak Nah Tempat Disampaikan Ke Saya Oleh Pak Direktur Kemungkinan Kita Sudah Ini Kita Sudah Bicarakan Juga Dengan Pak Deputi Bahwa Kegiatan Nulis Dari Rumah Ini Karena Efeknya Masyarakat Dan Pelaku Ekonomi Kreatif Khususnya Penerbitan Itu Sangat Tinggi Jadi Ini Akan Menjadi Prioritas Kita Untuk Kegiatan Di Tahun Berikutnya Wah Senang Sel ini Saya mendengarnya Berarti Artinya Teman-teman Penulis Yang Kemarin Memang Belum Terpilih Gitu Ya Bu Ya Karena Ternyata Slotnya Hanya ada 150 Untuk Masih punya Kesempatan Untuk Tahun Depan Untuk Bisa Mengirimkan Karyanya Lagi Dan Maksudnya Untuk Bisa Berlatih Lagi Juga Semoga Di Tahun Depan Mungkin Bisa Jadi Karya Yang Terpilih Bisa Akan Semakin Banyak Ya Bu Kita berharap Lebih banyak Lebih banyak Yang menang Jadi Daya Tariknya Ataupun Apa Namanya Teman-teman Yang Tadinya Masih malu-malu Untuk Mempublish Ataupun Menirim Karya-karya Dia Biasanya Kalau Cerpen Itu Bahasa Kalbu Kalau Lagi Sedih Lagi Apa Kita Melihat Adanya Apresiasi Yang Sangat Real Dan Cukup Besar Seperti Ini Artinya Kan Akan Jadi Semangat Untuk Para Cerpen Untuk Memengirimkan Karyanya Ada Program Kita Berharap Kita Berharap Lebih Banyak Anggaran Yang Disediakan Oleh Pemerintah Untuk Pemenang Nantinya Jadi Jangan Seratus Karena Kan Kemarin Seratus Belum Berapa Bocoran Belum Belum Ini Belum Ini Kita Kemarin Masih Ini Masih Membahas Tentang Pengajuan Anggaran Nah Gini Mbak Yang saya Mau Bilang Seratus Pemenang Karya Yang Masuk Satu Juta Tujuh Enam Sepertinya Jomblang Sekali Ya Kok Sepertinya Kok Kemenparekraf Pulit Banget Ya Ngasih Ngasih Hadiah Ataupun Ngasih Menatakan Pemenang Karena Mungkin Teman-teman Yang Ini Teman-teman Perserta Baru Tahu Belakangan Waktu Kami Mengucapkan Terima Kasih Sudah Berpartisipasi Dan Kami Juga Sampaikan Informasikan Bahwa Karya Yang Masuk Itu Adalah Sekitar 1 Juta 76 Mungkin Mereka Juga Kaget Dengan Banyaknya Karya Yang Masuk Dan Tapi Kok Pemenangnya Dikit Ya Nah Itu Nah Itu Saya Udah Bicarakan Dengan Ini Dengan Pak Direktur Kita Berharap Agar Program Nantinya Baik Bu Linda Terima kasih Banyak Bu Ata Pencerahannya Terhadap Program Program Kedeputian Ini Terkhusus Untuk Direkturat Penerbitan Ya Bu Terima Kasih Dan Saat Ini Mungkin Saya Akan Bertanya Ke Ibu Melani Budianta Halo Bu Ya Sebetulnya Kami Tidak Punya Waktu Lama Karena Prosesnya Memang Sangat Singkat Ya Dari Pengumuman Kemudian Ada Sudah Ditargetkan Penerbitannya Dalam Waktu Yang Sangat Sangat Singkat Jadi Begitu Sudah Ada Pengumuman Langsung Harus Mulai Melakukan Ya Membaca Kembali Semua 50 Yang Ada Ini Kemudian Mengelompokkannya Dan Sebagainya Jadi Diperlukan Waktu Sebetulnya Satu Bulan Terlalu Singkat Tetapi Akhirnya Dalam Proses Dua Minggu Saya Sebagai Editor Menyusun Susunan Buku Itu Bagaimana Rangkaiannya Dari Satu Cerpan Ke Cerpan Yang Lain Sementara Itu Teman-teman Tentu Saja Di Bagian Penerbit Mulai Satu Persatu Melakukan Copy Editing Karena Proses Editing Macam Macam Pertama Melihat Buku Secara Keseluruhan Dan Membayangkan Bagaimana Buku Diciptakan Didesain Secara Keseluruhan Baik Urutannya Cara Menata Ceritanya Sehingga Ada Sambungan Dari Satu Sampai Ke Yang Lainnya Nah Itu Adalah Tugas Saya Dan Kemudian Memberi Bingkai Kata Pengantar Sementara Itu Teman-teman Di Penerbit Sudah Harus Mulai Bermacam Tugas Ketika Saya sudah Menyusun Paling Tidak Daftar Isinya Mereka Harus Mulai Satu Persatu Tiap Teks Itu Di Format Kemudian Di Copy Editing Di 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 Periksa Kembali Apapun Bila ada kesalahan cetak atau juga bagian bahasanya akan memeriksa apakah kata-katanya apapun kata-katanya apapun kali struktur katanya ada yang tidak lengkap dan sebagainya itu prosesnya cukup panjang. Saya memerlukan waktu kira-kira dua minggu untuk membayangkan buku itu dan kemudian disusun satu bagian-bagian yang lainnya. Nah teman-teman ini memerlukan waktu yang lebih lama lagi sampai akhirnya bisa juga membuat covernya, mendesain tata letaknya, dan sebagainya. Jadi proses membuat sebuah buku itu memang panjang sebenarnya bu ya. Panjang ya, tapi ini betul-betul kami bekerja dengan... Biar biasa untuk bisa memenuhi target waktunya. Iya, karena ditunggu oleh teman-teman juga ya. Dan kemudian macam-macam lah ya, memang tugas yang harus dilakukan terutama di masa pandemi ini ya. Kami tidak boleh berlama-lama, harus cepat menghasilkannya. Jadi proses dari saya sendiri kurang lebih dua minggu. Kurang lebih dua minggu ya bu ya untuk proses editingnya. Tadi kan bu Melani sempat cerita tuh bahwa ada copy editing, kemudian harus bisa memberi framing dari cerita itu gitu ya. Sebenarnya dari proses editing dan sebagainya gitu. Sepertinya panjang sekali gitu sebenarnya proses editing tuh. Tapi dari semua proses tersebut, apa sih bu sebenarnya jadi key point dalam proses editing itu sendiri? Selaku masyarakat awam kan kita cuma tahu bisa membedakan tulisan yang bagus dan enak dibaca sama tulisan yang tidak enak dibaca. Misalnya bahkan ketika kita baca buku dari luar gitu ya, ada buku-buku terjemahan yang enak untuk dibaca gitu. Tapi ada beberapa buku yang rasanya kok bahasanya ada yang janggal gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih key point ketika proses editing itu? Sebetulnya saya tidak sampai pada mengedit kalimat ya. Karena itu tugas copy editor ya. Itu kalau boleh share dalam kebiasaan, Mel gitu. Ya, bagian. Nah, tugas seorang terutama sebagai penyusun, penyusun buku adalah dia harus bisa. Ini kan ada 50 tulisan yang artinya datang begitu saja ya, 50 ini yang memang sudah diseleksi oleh tim ya. Ada tim khusus menyeleksinya kan. 50, tapi kemudian berantakan begitu saja kan. Urutannya kan tidak ada gitu ya. Bermakai macam tulisan. Tulisan ini kan harus disusun gitu. Gimana ya? Mulainya dari mana nih? Kalau kita membuka buku itu dari awal gitu ya. Bagaimana itu? Jadi seorang editor harus bisa membayangkan sebagai pembaca, bagaimana kita menghantarnya gitu. Dari mulai dia membuka bukunya, apa yang pertama dilihat, tulisan-tulisan mana. Kemudian nanti setelah sampai di sini, dia akan nyambung ke tulisan yang bagian apa gitu. Jadi yang pertama-tama saya lakukan adalah membaca ulang 50 karya itu ya. Karena karya itu kan diseleksi oleh tim ya. Lalu diberikan begitu saja. Jadi editor dalam hari ini saya tidak bisa memilih ini harus dibuang atau tidak. 50 itu sudah terseleksi ya. Jadi 50 itu harus ditampilkan. Tapi menampilkannya bagaimana gitu ya. Seperti kalau kita diberi barang-barang, 50 barang. Lalu kita harus menata menjadi sebuah lukisan misalnya gitu ya. Di mana masuknya gitu. Nah, kemudian saya mulai membaca semuanya. Kemudian melihat, oh ini masuk kelompok mana ya kira-kira gitu. Kira-kira bisa dikelompokkan kah gitu. Yang kira-kira sama bisa dijadikan satu kelompok. Macamu yang membangun ruang-ruang. Iya, ruangnya. Saya membangun ruangnya. Nah, kemudian ketika saya membaca, saya melihat tentu saja yang paling utama di situ adalah yang sangat menarik untuk dibaca awal adalah tentu saja tulisan yang terkait langsung dengan pandemi. Yang temanya atau cerpen-cerpen yang berbicara tentang pandemi langsung gitu ya. Sebagai pokok pembicaraan. Nah, itu saya kesingkirkan. Saya jadikan satu gitu ya. Ternyata ada sekian gitu yang tentang pandemi. Kemudian ada dua kelompok lain yang menjawab juga panggilan waktu ada pengumuman ya. Karena bisa juga bicara tentang tema-tema yang terkait dengan budaya Nusantara gitu ya. Jadi banyak juga cerpen-cerpen yang bicara tentang wilayah-wilayah tertentu, tentang budaya tertentu, mitos, legenda gitu ya. Dan kekayaan budaya Nusantara ini. Nah, itu saya kelompokkan menjadi satu gitu ya. Lalu ada yang lain yang kadang-kadang ada kait juga satu sama lain gitu ya. Dia juga tentang pandemi tapi ada gitu ya antara dua kelompok itu tidak persis bisa dibagi rata gitu. Tapi saya bisa menyusunnya, oh ya dari sini ke sini kemudian lanjut ke sini gitu, urutannya. Kemudian ada kelompok lain yang membahas isu-isu kebangsaan tentang keragaman, tentang konflik, tentang relasi lintas iman, lintas agama, tentang isu kemiskinan, korupsi, macam-macam gitu. Nah, itu kemudian saya kelompokkan lagi menjadi sesuatu yang lain. Nah, sekarang bagaimana membuat buku ini dengan judul apa gitu kan? Yang bisa menyatukan semuanya gitu kan? Itu harus dicari lagi, dilihat lagi. Nah, biasanya judul itu tidak usah kita karang sendiri. Tapi bisa kita ambil dari salah satu judul cerpen yang ada. Maka saya pun mencari salah satu judul cerpen yang kira-kira bisa menjadi tema dan menjadi roh dari buku itu seluruhnya gitu ya. Nah, akhirnya saya menemukan satu cerpen yang judulnya itu bisa mewakili karena merupakan terkait dengan penyintasan atau suatu proses untuk menjadi survivor ya, menyintas artinya kita bertahan dan berhasil mengatasi ya. Dan jelas itu kita sedang dalam proses mengatasi pandemi ya. Dan pesan dari seluruh buku ini kan adalah bagaimana kita menghadapi dan mengatasi situasi pandemi ini melalui kreatif ya. Jadi, judul itu saya rasa cukup pas dipakai menjadi judul buku ya. Bukan berarti lebih baik dari yang lain ya, tetapi pas untuk menjadi judul buku. Dan kemudian karena cerpen itu perosa liris, yang sifatnya bukan cerita tapi lebih berperosa yang sifatnya liris, dia bisa menyampaikan seperti pesan terakhir gitu, bagaimana kita mengatasi. Jadi, saya lepakan itu dalam epilog supaya semuanya menjadi satu. Jadi, dibuka dengan persoalan corona dan dengan judul yang menarik, yang corona aku menantimu itu di depan gitu ya. Kemudian terakhir diakhiri dengan sebuah epilog yang pesan penyintasian itu tadi, yang jadi judul bukunya gitu ya. Nah, saya setelah saya melihat. Itu meng-highlight 50 tulisan itu gitu ya Bu, kira-kira. Iya, jadi itu menjadi tema lah ya, menjadi bingkainya gitu ya. Apa pesan dari agar kita bisa menyintas? Nah, dia tidak menyebut pandemi, karena ditulisnya barangkali sebelum pandemi waktu itu ya, tapi kemudian ditulis ulang untuk lomba ini, maka disimbolkan dengan siang dan malam gitu. Jadi, bagaimana menyintas siang, supaya siang dalam arti semua persoalan yang ada dalam hidup ini gitu ya. Nah, itu bisa menjadi semacam bingkai, lalu tiga bagian itu diletakkan di situ. Ketika saya membaca, saya merasa, oh ya begini ya, jadi mulainya dari mana juga gitu. Kita, saya tidak memulai dari yang sangat, karena suasana atau berbagai yang cerpen-cerpen kan berbeda-beda ya mbak ya. Ada yang suasananya mengungkapkan rasa galau, ada yang rasa sedih karena kehilangan anggota keluarga, ada yang penuh kemarahan, ada yang penuh macam-macam kegetiran gitu ya. Tentu saja saya tidak mulai dari yang getir dulu gitu ya, tetapi mulai dari sesuatu, kemudian nanti berakhir juga dengan harapan gitu. Jadi, ada cara menuntunnya untuk membaca. Tentu saja pembaca bebas ya, dia bisa saja baca yang di tengah atau di samping atau yang di bawah, tapi paling tidak kalau membaca secara berurutan, saya siapkan alurnya gitu. Jadi, itu proses saya mau editin, lalu ada dialog juga dengan teman-teman, ini kalimatnya saya akan memberi kecatatan, cerpen yang ini perlu editing bahasa lebih banyak dari cerpen yang ini. Tapi kalau tadi bicara tentang key point dalam proses editing tuh, bagian mana sih sebenarnya bu yang paling penting gitu? Atau sulit untuk memisahkan? Paling penting dari editing itu. Dari proses editing itu sendiri. Ya, membayangkan sebuah bagaimana kita seperti kalau masak ya, memasak tuh ya, kita diberi bubuk-bubu, kita diberi, nah terus bagaimana meraciknya menjadi sebuah masakan ya. Jadi, proses editing itu adalah proses seperti kita diberi bahan-bahan, nah ini harus jadi masakan, kan? Ini ada tulisan-tulisan, jadikanlah sebuah buku gitu ya. Jadi, bagaimana kita mengatur mosaiknya, mendesain mengatur mosaiknya, sehingga... Mosaik mengatur alur tadi ya, seperti... Telurnya, sehingga tergambaran secara umumnya. Dia bisa tergambar secara jelas gitu, apa pesan yang mosaiknya. Ya, tergambar. Ya, dan juga sebagai pembaca supaya dia mencicipinya enak gitu, menyajikannya gitu. Juga termasuk menyajikannya seperti menyajikan masakan gitu ya. Kita menyajikannya itu bagaimana caranya gitu ya, supaya pembacanya bisa ingin untuk menikmatinya dan bisa menikmatinya dengan enak. Jadi, memang membaca ulang, membayangkan urutannya kalau udah di sini. Seringkali terjadi juga saya taruh di sini, kok rasanya kurang pas, taruh di sana, putar. Jadi, pemindahan satu cerpen ke bagian lain, itu mengubah seluruh alurnya. Kalau diletakkan di sini, wah jadi lain, taruh di sini. Jadi, itu sering pasalnya, beberapa kali saya tata ulang. Dan itu juga komunikasi dengan penerbit ya, maaf mbak, saya harus tata ulang nih. Keliatannya satu cerpen ini harus diletakkan di sini, dikeundak ulubah lagi sesunannya gitu. Jadi, mengaturnya, mengatur alurnya itu salah satu yang penting juga. Mana yang di bagian mana, ujungnya mana, itu. Baik, Bu Mani. Bu, pertanyaan lainnya nih, Bu. Saya penasaran, tadi kan ada 50 karya ya. Sebenarnya, kebanyakan dari karya yang masuk itu mengusung tema apa ya, Bu ya? Ya, tadi kan saya bilang ada tiga ya. Ada tiga ya. Yang pertama, bagian pandemi dulu deh. Mbak ya. Bagian pandemi ya, Mbak Ervina ya. Nah, di pandemi ini, macam-macam cara orang, ini saya tidak setuju dengan judul melampiaskan. Ini judulnya kan kita melampiaskan ya. Tapi menurut saya, bagaimana mengolah pengalaman pandemi. Jadi, cerpen-cerpen ini mengolah pengalaman pandemi. Yang mungkin juga bukan pengalaman dia, tapi dia kan melihat berbagai macam pengalaman ya. Si pengarang bisa melihat berbagai macam pengalaman juga merasakannya di dalam dirinya ya kan. Ketika pandemi itu. Bagaimana dia mengolah suatu cerita ya, tentang pandemi gitu ya. Caranya gimana gitu ya. Ada tentu saja pengalaman yang paling banyak adalah pengalaman takut ya. Kekhawatiran ya. Bahwa akan pandemi itu, atau COVID itu akan mengenai saya, mengenai keluarga saya, dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana mengolah ketakutan ini gitu ya. Macam-macam caranya gitu. Dan menarik. Dengan tokoh-tokoh yang sangat berbeda-beda. Nah, menarik kalau dalam sebuah cerita, Mbak, tokohnya siapa? Itu berbeda-beda. Gitu ya. Nah, saya beri sedikit icip-icip ya di sini ya. Misalnya gitu ya, di bagian pandemi itu ya. Ada tokoh adalah misalnya, seorang yang memang punya fobia pada kebersihan. Dia memang fobia pada kotor gitu. Kalau kotor, itu fobia. Nah, bagaimana orang yang mempunyai fobia pada ini, harus mengalami masa pandemi yang seperti ini. Misalnya gitu ya. Itu satu perspektif. Ada lagi satu cerita yang ditulis oleh binatang pembawa virus itu. Jadi, kita bisa membayangkan ya. Imajinasinya bisa sangat berbeda sekali. Imajinasi bagaimana binatang jadi kelelawar pembawa virus itu. Ceritanya begitu ya. Apa yang dialami. Lalu ada lagi yang bercerita, 10 tahun setelah ini. Jadi, membayangkannya bukan sekarang, tapi ke depan. Generasi macam apa yang muncul. Dengan teknologi macam apa. Dan kehidupan sehari macam apa. Itu baru membayangkan virus itu. Pandeminya. Lalu ada cerpen-cerpen yang memang mengolah rasa kehilangan dan kehilangan orang tua. Terutama dari perspektif anak-anak. Anak-anak perawat. Anak dokter. Anak ibunya bekerja di luar. Yang tidak terpaksa tidak bisa pulang. Menunggu. Dan menunggu sampai akhirnya tidak bisa lagi mendapatkan ibunya. Misalnya ya. Nah, itu kan suasana-siasana bagaimana perasaan kehilangan, perasaan duka itu diolah menjadi sebuah karya cerpen. Itu dari situ sampai persoalan pembagian sembako, sampai macam-macam ya. Berbagai macam aspek dari pandemi ini diolah oleh teman-teman ini. Luar biasa. Ada yang tentang tukang kubur. Penggali kubur. Kalau orang lain semua kehilangan pekerjaan, ini kebanjiran pekerjaan ya. Menguburkan. Tapi pada saat yang sama kan juga takut. Ya. Nah gitu. Nah, ada ketakutan, kegalauan. Dari cerpen yang masuk, jadi cukup beragam ya. Sangat bervariasi. Jadi ada kegalauan. Ada juga yang bisa mengolah humor ya. Dengan humor. Artinya ketika dua orang suami istri tidak bisa keluar rumah, harus bekerja, lalu apa? Istrinya kursus apa? Suaminya kursus apa? Begitu ya. Ada dengan, ya tidak melihatnya dengan lebih, apa ya, dengan perspektif ada ironia, ada humor gitu ya. Ada juga yang romantisme ada juga. Bagaimana kalau dua remaja di masa pandemi mengukaukan cinta, pakai tulisan di masker. Itu misalnya. Ya. Jadi bervariasi sekali. Karena penulisnya kan bervariasi juga. Ada anak muda, ada ibu-ibu, ada dan macam-macam ya. Itu baru dari urusan pandemi, Pak. Belum yang tema yang tentang budaya Nusantara. Temanya ya. Oke, oke. Budaya Nusantara ini bisa jalan-jalan, seperti travel blog begitu, diceritakan. Macam-macam. Dari ada yang tentang di Ponegoro, ada tentang apa namanya, macam-macam tentang mitos-mitos lama, yang diulang kembali diceritakan menjadi sebuah narasi. Dan bentuknya macam-macam. Ada yang bukan cerita, tapi liris. Semacam perosa liris gitu. Seperti orang membaca puisi ya, tetapi bercerita pada seseorang, bercakap dengan seseorang gitu ya. Jadi gaya bentuknya macam-macam. Ada yang realis, ada yang seperti buku harian, ada seperti catatan perjalanan, ada yang absurd, ada yang di dunia entah berantah dunia jin-jin begitu ya. Pokoknya macam-macam deh, Mbak. Jadi perlu membaca buku ini ya. Dan kritiknya terhadap, kritik sosialnya juga banyak. Bagaimana korupsi, bagaimana kemiskinan, ya. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, lalu menjadi bagaimana kapitalisme, kecenderungan material ini kemudian, macam-macam. Jadi... Itu akhirnya Bumalani baru itu cultural studies ya rasanya. Pokoknya buku ini menarik lah untuk dibaca menurut saya ya. Tentu saja heterogen ya, Mbak ya. Artinya, tentu saja secara estetika sangat heterogen. Karena ini kan seleksi. Bukan pemenang 1, 2, 3 ya. Tapi kan seleksi 50 ya. Dari 600 Mbak yang masuk cerita. Jadi kebutuhan yang terpilih demikian ya, Bu ya. Ya, ya. Jadi memang heterogen dari estetikanya, dari kemampuannya. Ada seperti tadi dikatakan oleh Bu Linda ya. Ada yang sudah terlihat sekali dia sudah, yang biasa menulis gitu ya. Ada yang baru menulis pemula gitu ya. Jadi ini bagus juga. Jadi... Masuk ya bersama-sama. Yang baru memulai, yang sudah banyak menulis ya. Dan bisa dibaca oleh berbagai macam kalangan, dan mereka bisa memilih mana yang mereka sukai. Oke, baik Bu. Dalam prosesnya ini, apa sih Bu yang menjadi kesulitan ketika melakukan editing 50 Sherpenter Pilih ini? Secara singkat, apa yang paling menjadi kesulitannya? Ada satu kesulitan, beberapa kesulitannya. Yang pertama, kalau saya melihat satu isu yang, wah ini bagaimana, bagaimana ini bersoal dengan ini gitu ya. Ada yang beberapa hal yang agak mengganggu saya, misalnya tentang kekerasannya. Nah, ini masalah menarik nih ya. Bagaimana kita menggambarkan kekerasan gitu ya. Kan memang banyak kekerasan terjadi di masyarakat ini ya. Di era pandemi, maupun di masyarakat kita lah ya gitu ya. Bagaimana menampilkan kekerasan dalam sebuah cerpen ya. Kadang-kadang ada cerpen. Memang itu penting. Kekerasan itu ada dalam diri manusia ya. Pandemi ini misalnya membukakan, membongkar, apa ya, masa lalu gitu. Ternyata, masuk terkait dengan masa lalu-masa lalu yang gelap, yang penuh kekerasan gitu. Nah, ketika saya menghadapi cerpen yang, kerasannya sangat grafis. Kadang-kadang kekerasan ini muncul, apa namanya, bisa mengakibatkan kekerasan verbal juga yang terjadi gitu ya. Misalnya itu saya hadapi, waduh ini bagaimana nih mengatasinya. Nah, tapi ini tidak bisa dihilangkan lagi, memang sudah ada di, dan juga kita tidak dalam proses merevisi tulisan. Jadi, menurut saya tidak apa-apa. Dipiarkan saja, tapi diberi catatan, bahwa kekerasan bisa disampaikan dengan macam cara sebetulnya gitu ya. Jadi, ada diskusi-diskusi seperti itu dengan editor lain, dengan tim yang lain gitu bagaimana. Lalu, bahasa, bahasa ini kan berbeda-beda ya. Ada bahasa yang memang sudah lancar dan baik, tapi ada juga yang struktur kalimat, memang tentu saja sastra kadang-kadang boleh, mengubah, membuat struktur kalimat ya, kalau apalagi percakapan gitu ya, tidak harus baik dan benar seperti bahasa ilmiah kan ya. kan ini ke bahasa kreasi ya, bahasa emajinatif. Tapi kadang-kadang kalau struktur kalimat itu memang tidak pas, tidak ada subjeknya, tidak ada sering begitu, karena bukan karena sengaja untuk tujuan tertentu, tapi karena memang ada kekurangan. Nah, ini yang saya harus diskusikan dengan copy editornya nanti. Sebaiknya ini diganti. Dan kadang-kadang ada diskusi juga dengan copy editor, dengan editor dari Penerbit. Kata ini maknanya sebetulnya kalau dalam KBBI adalah A. Tapi di sini dipakainya begini ya. Wah ini terpaksa harus diganti misalnya seperti itu. Nah ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, yang tentu saja berbeda-beda di tiap level ininya ya, tiap cerpennya itu lain-lain. Ada yang sudah tidak usah diedit, bahasanya ada yang masih harus diedit. Jadi karena heterogenitas tadi yang saya bilang, Pak, bervariasi. Tapi sangat menyenangkan, dan saya sangat terpukau, dan sangat gembira melihat energi kreatifnya itu. Jadi buku ini menunjukkan energi kreatif bangsa ini. Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang, yang punya imajinasi luar biasa, nomor satu, punya energi kreatif, dan suka bercerita ya. Kita adalah bangsa yang suka bercerita memang ya. Cerita adalah bagian dari hidupan kita sehari-hari. Nah ini, energi ini perlu seperti tadi disampaikan untuk Gulinda, jangan hanya sekarang gitu. Tapi diteruskan. Mengapa? Karena dengan menulis ini, kita juga melatih literasi kita. Literasi kita, cara kita, kebampuan kita membaca. Karena orang tidak mungkin bisa menulis kalau dia tidak membaca ya. Dengan membaca kita menulis. kalau bangsa ini semakin tinggi literasi kreatifnya, kritisnya, literasi juga kemampuan kreatifnya, maka kita akan menjadi bangsa yang, nah itu tadi, lebih tangguh. Seperti dapat menyintas, menyintas segala macam persoalan nantinya, dengan cara, artinya memecahkan masalah, tidak dengan, harus dengan berkelai, tidak harus dengan marah-marah, tapi kita dengar. Memecahkan masalah tanpa masalah ya Bu ya? Dengan, membangun sesuatu gitu ya, yang bisa juga masalah, artinya itu, membayarkan masalah ke depan mata kita, memberikan kesadaran orang juga pada masalah dengan perspektif tertentu gitu. Biasanya masalah adil ya. Garis bawahi berarti artinya, dengan literasi pada akhirnya, dapat mendidik masyarakat Indonesia, untuk lebih kritis gitu ya, ketika mendapatkan informasi. Kreatif, dan juga, tidak melihat hitam putih. Yang menarik dari cerita ini, cerita-cerita ini, saya tidak terlalu ada sih beberapa, yang sangat hitam putih gitu ya, hitam putih, yang jelek-jelek, yang baik-baik. Tapi rata-rata, rata-rata ceritanya, tidak begitu ya, jadi, dia melihat hidup dalam kompleksitasnya. Itu ada abu-abunya gitu ya. Jadi menurut saya, ini penting, penting ya. Dan, karya sastra itu, memberikan kearifan ya. Kearifan. Kearifan dan, membelikan kita juga jendela-jendela, untuk melihat, melihat hidup gitu, memberikan bingkai-bingkai gitu ya. Kita diberikan apa, daya imajinasi, bagaimana mengimajinasikan sesuatu. Nah, daya imajinasi ini sangat penting, bagi kita semua. Karena tanpa imajinasi, kita jadi robot ya mbak ya. Tapi dengan imajinasi, kita malah bisa, tadi memecahkan masalah itu, karena kita bisa melihat dari, out of the box gitu, keluar dari kungkungan, tapi melihat dengan, cara yang lain. Dan, yang sangat banyak di sini, adalah empati. Bagaimana karya ini, membangun empati. Atau, perasaan, bisa memahami orang lain, dalam posisi tertentu. Empati ini sangat kuat, ditumbuhkan oleh cerpen-cerpen ini, dengan berbagai macam cara. Kita jadi bisa melihat, oh iya ya, saya tidak pernah membayangkan, itu bisa dialami oleh si A, B. Saya tidak bisa membayangkan, oh iya gitu ya. Empati, pada yang menderita, pada yang tertindas, pada yang, mengalami ketidakadilan. Saya kira itu fungsi karya sastra juga. Membangun empati. Baik, kalau misalnya, saya boleh menyimpulkan, kesulitan ketika melakukan proses editing, berarti sebenarnya lebih kepada, bagaimana editor dapat menyelami gitu ya, cerita itu sebenarnya, pesannya apa, sehingga benar-benar bisa memaknai, memaknai karya tersebut. Demikian ya, Ibu ya. Ya, dan menempatkannya dalam susunan, kalau saya. Dalam menempatkan dalam susunan. Ini kan antologi. Kalau itu berbeda-beda, kalau editor bekerja, untuk satu karya utuh dari seseorang. Satu orang gitu ya. Dan ini adalah antologi dari 50 orang gitu ya, yang berbeda-beda. 50 orang dengan perspektif yang beda-beda. Jadi bagaimana mengaturnya, mengatur lalu lintas dialog. Artinya begini, ketika kita menyusun, satu karya akan berdialog dengan karyanya, yang lain. Dengan sendirinya akan begitu. Susunan itu, satu karya akan berdialog dengan karya yang lain. Jadi bagaimana mengatur itu. Baik, baik, baik. Terima kasih, Bu Melani. Nggak terdengar suaranya, Mbak Erlina. Baik, terima kasih, Bu Melani. Terima kasih waktunya. Saya akan berlanjut bertanya kepada salah satu proyekan dari Dewan Juri, Mas Agus Nur. Halo, Mas. Selamat sore. Selamat sore, Mas Agus. Mas Agus, selaku perwakilan dari Dewan Juri ini, Mas. Sebenarnya, apa yang jadi kriteria ketika memilih 50 cerpen itu, Mas? Kalau boleh diceritakan secara ringkas. Kita sudah, pertama, cara para penulis mengolah bahasa dan mengolah tema menjadi bisa yang menarik. Lalu, membangun karakterisasi apa, interesting, faktor-faktor yang berbicara cerita itu, kekuatan berbeda. Lalu, keempat, inovatif kita melihat misalnya ada upaya-upaya keluar dari strotep, keluar dari yang yang standar atau apa. Saya kira itu empat poin. Oke, baik. Kalau saya boleh tanya, ada nggak tulisan yang paling berkesan buat Mas Agus dan itu kira-kira tulisannya kisahnya tentang apa, deh? Kalau ditanya judulnya kan pasti ini udah banyak banget nih, Mas, yang kebaca. Mungkin judulnya akan lupa, tapi kira-kira mesej-nya atau tentang apa, gitu, pasti ingat. Ya, ada tulisannya, terutama saya suka pada cerita-cerita yang mencoba mengolah akab tradisi, ya. Sorry, Mas. Ada yang cerita-cerita yang mengolah akab tradisi, mitologi, lalu suasana lokalitas, itu sih yang banyak. Rata-rata seperti tadi Bumilani bilang, ada 50 gaya dan semua bisa dikatakan karena terpilih, itu sudah mencapai apa yang kita bayangkan di 4 faktor itu. Kisah tentang seorang anak-anak anak muda atau seperti itu yang penyintas, itu saya kira menang. Itu ada upaya untuk bertahan, upaya untuk keluar dari persoalan ini. Seperti diharapkan di awal sebenarnya lomba ini di samping memberi stimulus juga membuat kita makin tahu semacam karakterisasi manusia Indonesia dalam menghadapi persoalanan. Buku ini mencerminatkan itu, saya kira. Para penulis bisa menangkap kemudian merefleksikan dan mengisahkannya dengan menarik hal-hal apa saja yang terjadi berkaitan dengan pandemi. Meskipun ada beberapa karya yang nampaknya sudah ditulis. Tapi biasalah lalu dikait-kaitkan dengan tema yang disiapkan atau ditentukan oleh juri. Itulah sebabnya seperti dikatakan di awal tadi biasanya dalam roba pada awal-awal begitu tahu ide ketentuan romba mereka memikirkan cerita apa yang harus ditulis itu biasanya punya waktunya seminggu-dua minggu dan mencari ide menemukan ide lalu mencoba menyusun dan menulis kannya. Baru seperti dikatakan tadi di awal menjelang deadline pasti sudah selesai dan pada bermutuat. Yang menarik poin saya sebenarnya dari kisah-kisah ini bahkan pada isek saya menangkap semacam upaya orang-orang yang bisa tahan dan ada refleksi soal petangsaan itu bukan soal identitas warga negara atau nasional itu ya tapi bagaimana mereka mencintai bangsa ini nah itu saya kira menjadi ingatan yang menarik dari proses baik ya baik kalau boleh tadi saya highlight yang menarik adalah ternyata dari cerita-cerita itu refleksi kebangsaan ya refleksi kebangsaan itu jadi jadi sesuatu yang menarik tentu saja akhir-akhir ini ya di tengah banyaknya apa namanya berita yang sering kita dengar terus mungkin juga apa namanya sekitar kita yang mulai apatis gitu tapi dari sini kita lihat bahwa ya ketika ada orang yang masih menulis tentang kebangsaan refleksi kebangsaan itu menjadi sangat menarik ya ya dalam pengetan kebangsaan tidak sebetulnya identitas nasionalisme tapi semacam kemanusiaannya sebenarnya apa sih pentingnya menjadi manusia Indonesia atau apakah masih bangga gitu menjadi manusia Indonesia di tengah situasi seperti itu dan itu semacam menguji ada kalau ada teks yang di highlight Bu Melani tadi soal misalnya covid soal apa tapi subteknya subteknya saya melihat adalah saya menangkap apa ya kegelisahan manusia Indonesia untuk mempertanyakan soal solidaritas kemanusiaan lainnya sikap dia untuk sikap dia berhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini itu segera kalau untuk analisis atau struktur sosial menjadi akan menarik baik baik mas kalau boleh sedikit diceritakan gitu ya dari sekian banyak karya yang masuk gitu dalam proses pemilihan 50 karya ini apa sih yang menjadi kesulitan atau tantangan gitu dalam melakukan kurasi tersebut waktu waktu ini menurut saya kelomba yang benar-benar gila dalam kerjaan tengah waktunya mungkin membaca 1 juta sekian naskah yang masuk dalam waktu berarti 1 bulan gitu sementara kita punya saya kira Dewan Diri punya kesibitan banyak hal-hal yang harus dibuatkan membagi waktunya itu lumayan wah hetik gitu ya kita bisa membaca ulang karena ketika memilih itu ada karya menarik kalau saya misalnya oke saya sisihkan dulu gitu kan nanti bergerak datang saya baca lagi ini sepertinya jauh menarik atau lalu mencoba membandingkan sebelum memberi penelayan ya itu sih proses-proses itu karena pandemi dan ada semangat untuk membeli stimulus saya kira program yang menarik program yang bahkan saya kira pandemi pun mesti diperlukan karena dalam ilmiah literasi kita memang program-program stimulus kayak gini satu akan meningkatkan gerak menulis pada masyarakat kedua yang juga membantu proses produksi itu ketiga kemungkinan kalau diklas punya peran yang lebih teman mereka teman mereka teman parek klas teman parek lebih hafal lebih gampang ngapalin departemen waktu zaman order baru ya apa pak masih depan postel ya seperti saat itu 33 tahun nggak berubah departemen saya kira menarik negari yang dilakukan direktoran ini saya kira bagaimana karya ini kemudian kalau zaman sekarang diperlukan diberi ruang untuk ke stakeholder lain untuk dikembangkan itu peran ini yang sebenarnya di Indonesia kurang dan itu sebenarnya bisa diambil alih tidak sekedar menerbitkan tapi selalu menerbitkan tidak bisa dieskan kemudian ini mendapatkan lagi nih mungkin di program dari karya-karya ini menjadi karya kreatif yang bernilai ekonomis jadi konten jadi program sesuatu karena banyak kisah-kisah yang menarik seperti itu konten digitalnya monetisasi ya monetisasi karya tulisan gitu ya ya kalau sekarang monetisasi oke Agus satu pertanyaan terakhir nih Mas sebelum kita beralih ke panelis lainnya Mas Agus kan juga kalau dilihat dari rekam jejaknya penulis yang sangat aktif ya saya bisa bilang gitu penulis yang aktif gitu nah pandangan Mas Agus sendiri gimana sih Mas dengan frase atau kalimat yang banyak dan sekarang ini bilang bahwa menulis kan menulis tuh kayak refleksi diri menulis adalah proses pelampiasan keresahan gitu bagaimana pandangan Mas Agus sendiri gitu terkait hal tersebut ya ada anekdot menarik tentang para penulis oke jadi konon kabarnya semakin menderita semakin situasi keadaan upshot semakin situasi tertekan itu para penulis atau para seniman akan semakin negatif itu anekdotnya jadi pandemi misalnya Omibisro bikin penulis semakin beratif beratif dalam mengolah tema Maksudnya saya kira kita melihat ternyata dari program ini banyak sekali orang-orang dan teman-teman banyak tempat yang selama ini memang media ekspresi menulis kan sedikit banget ya di Indonesia kalau cerita pendek itu sangat tergantung banyak publikasi di media masa sekarang media masa sudah sejak kalah kemudian di blog lalu jadi penerbitan-penerbitan yang pada saat ini juga tingkatnya makin omsetnya ya bukan kualitasnya karena ada doi yang turun saya kira justru situasi-situasi kayak ini menempa semacam mentalitas kita sebagai orang kreatif seperti dikatakanlah bisa menjadi berkah terserubung yang membuat orang-orang semakin kreatif menulis bagi saya bagi saya kayak gitu justru respon untuk merekam merenungkan dan merefleksikan situasi itu menjadi semakin menangkan dan itu saya kira hasilnya berkarya apapun mengekspresikannya dalam bentuk karya bisa omik bisa graffiti bisa apa pun oke baik mas bagus baik mas terima kasih banyak untuk waktunya saya akan berlangsung disini mau hampir mahlib gitu ya gak apa-apa ya kalau misalnya aku nanti siap 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 baik mas mbak marliana halo mbak marliana ya halo mbak marliana gak mendengar selesai ya sudah-sudah terdengar dengan jelas oh iya kabar baik mbak oke mbak marliana selaku perwakilan dari penulis nih mbak masih inget gak sih mbak pertama kali tau program nulis dari rumah ini tuh taunya dari mana dari instagram itu pun sebenarnya hampir telat mbak jadi oh gitu dari kemenparacraft atau dari instagram yang posting dari kemenparacraft oke jadi seperti tadi bulinda bilang itu kan semakin terakhir semakin banyak yang baru ngirim itu termasuk payah termasuk payah karena baru baru dapat kabarnya itu sekitar 4 hari sebelum penutupan oke maskanya belum ada jadi bener-bener keputus malam baik-baik-baik tapi jadi dan terpilih ya cerpennya alhamdulillah alhamdulillah saya sudah baca saya sudah baca di cerpennya mbak marliana soal penantian nih di akhirnya saya sampai sampai sempat sedih ya saya gak tau saya menangkap mesenya dengan benar atau enggak gitu makanya saya ingin banyak kan sebenarnya dari tulisan penantian nih ini apa sih yang ingin disampaikan gitu pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan lewat tulisan ini ya sebenarnya sih kalau buat saya pembaca setiap pembaca itu boleh menafsirkan secara bebas aja apa yang mereka baca gitu tapi kalau dari saya sendiri yang pasti untuk mengajak pembaca itu berempati terutama pada tenaga medis ya karena pada saat menulis ini kan masih terbilang awal pandemi awal pandemi kemudian sudah ada berita beberapa dokter itu berpulang karena covid gitu dan saya agak sedih kalau melihat dika kemudian netizen ada yang komentar itu kan sudah resiko pekerjaan mereka gitu ya betul itu sudah resiko gitu kan tapi kan dibalik profesionalitas setiap orang itu pasti ada keluarga ada hubungan-hubungan yang yang ya berat juga gitu apalagi ini situasi yang yang gak setiap tahun terjadi jangan sampai setiap tahun terjadi situasi pandemi ini jadi mengajak untuk berempati mengajak untuk berempati ya para pembacanya kalau boleh tahu inspirasinya bikin tulisan penantian ini dari mana dari berita aja atau ternyata misalnya ada ada keluarga dekat yang juga benar-benar mengalami yang digambarkan dalam cerpen itu ya ada beberapa keluarga dan teman yang memang dokter gitu walaupun Alhamdulillah Alhamdulillah masih baik-baik saja sehat tapi kan kemudian saya berpikir gitu bagaimana jika mereka iya mereka yang pergi ke rumah sakit dan tidak bisa kembali lagi gitu itu pasti sangat-sangat menyedihkan gitu oke oke betul Mbak Mariana penulis supportnya Mbak siapa sih kalau boleh tahu dan Indonesia Indonesia kalau di Indonesia saya tidak mungkin tidak menyebut Ibu Mirawi ya pasti Mbak Ertina juga tahu nih novelnya banyak sekali jadi dari SD SMP SMA itu udah bacaan saya memang novel-nobelnya Ibu Mirawi kemudian kalau dari cerita remaja Indonesia itu ada Hilman Hari Wijaya ya Lupus serial Lupus Lupus itu kemudian non-fiksi juga saya suka dengan Akustinus Wibowo penulis perjalanan itu kalau dari luar negeri yang saya suka banget baca semua buku tercemahannya itu Emil Sola dari Perancis dan Yuhua dari Cina referensi penulisnya menarik nih Mbak apa namanya satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi ini Mbak sebagai seorang penulis nih Mbak di masa pandemi apa sih yang jadi kesulitan penulis di masa pandemi sekarang ini dan apa yang apa ya dapat disyukuri gitu karena ternyata ada peluang dibalik kesulitan kesulitan masa pandemi ini ya pastinya pas waktu di awal-awal pandemi itu yang sangat sulit adalah menjaga kreativitas Mbak karena begitu kita baca berita berita tentang covid itu bawaannya udah panik aja gitu kalau udah seperti udah sulit gitu untuk berpikir kreatif itu udah sulit jadi semakin semakin kesini terutama setelah bulan puasa selesai itu kan kondisinya udah mulai normal ya jadinya udah udah secara kita pikiran juga lebih tenang jadinya bisa bisa kembali menulis oke oke baik-baik Mbak terima kasih kepada Mbak Marliana dan para panelis yang lainnya dan sebelum kita mengakhir sesi hari ini kami mohon dengan hormat Bu Linda dapat menyampaikan closing remarks kami persilahkan Bu Linda oke ya terima kasih Mbak teman-teman yang ikut apa namanya online hari ini mungkin mudah-mudahan ya kebanyakan peserta ya nah kegiatan nulis dari rumah apakah akan berakhir jika pandemi COVID-19 sudah tidak ada jawabannya jangan khawatir sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini sudah kami laporkan kepimpinan dan arahan beliau kegiatan ini tetap berlanjut kami sudah mengajukan juga kegiatan yang sama di tahun anggaran berikutnya mudah-mudahan disetujui dan anggarannya bisa ditambah oleh dirjen anggaran dan Bepenas dan kami berharap sih program-program seperti ini akan menjadi prioritas nasional kedepannya akan menjadi prioritas nasional nah untuk teman-teman penulis baik yang sudah profesional baik yang pemula baik yang masih malu-malu silahkan sering-sering buka webnya Kemenparekraf karena kalau program ini ada lagi open call seperti ini kami akan umumkan di webnya Kemenparekraf jadi supaya tidak ketinggalan informasi rajin-rajinlah buka web kami ataupun buka webnya IKPI karena kegiatan ini kita tetap akan ber kolaborasi bermitra dengan IKPI jadi untuk teman-teman yang berminat untuk ikut di tahun berikutnya silahkan mulai dari sekarang pantengin webnya Kemenparekraf karena semua kegiatan open call yang melibatkan nanti masyarakat banyak akan kami tayangkan atau akan kami post di webnya Kemenparekraf demikian mbak oke baik terima kasih Bu Linda baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian serta para peserta yang hadir melalui online semoga acara hari ini banyak memberikan insight dan juga manfaat untuk kita bersama-sama menghadapi tantangan dan juga kita mengetahui dan lebih memahami sebenarnya dalam setiap tantangan selalu ada peluang yang tersirat di dalamnya dan semoga harapan terbesarnya adalah industri kreatif penerbitan dan juga penulis di Indonesia dapat terus produktif berkarya berkreasi demi menggerakkan perekonomian Indonesia serta meningkatkan literasi bangsa Indonesia dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat yang sudah terlibat dalam acara ini mohon ditahan dulu ya karena ini ada 11 slide yang akan kita ambil gambarnya ya silahkan yang belum menyalakan kameranya silahkan untuk menyalakan kameranya jangan dulu ditutup sebelum ada abah-abah dari saya untuk menutup kamera agar kita bisa terdokumentasi dengan baik untuk semuanya silahkan ditahan yang sudah menyalakan masih tetap untuk dibuka oke selamat menikmati 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 lewat nomor nomor WhatsApp di 0812-821-36738 atau mengikuti Instagram dan Facebook di at MCL Publisher dan untuk buku satu lagi untuk buku esai yang berjudul Saatnya Menjadi Bangsa Yang Tangguh yang diterbitkan oleh Pustaka Obor silahkan untuk memesan via WhatsApp di nomor 0812-8131-5865 atau di Shopee Pustaka Obor atau juga bisa memfollow Instagram at Pustaka Obor underscores ID harganya kedua buku itu sama diskon jadi 80% dari harga aslinya 100% dengan demikian dari harga aslinya 100 ribu maksud saya dengan demikian berakhir sudah acara kita pada sore hari ini kita masih ada satu lagi acara Closing Ceremony Indonesia International Book Fair 2020 Virtual Edition pada pukul 19.00 masih di link zoom ini saya Guntur Ramadan undur diri pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku kompilasi karya terpilih nulis dari rumah karya-karya ini akan menjadi rekam jejak serta refleksi bagaimana masyarakat menghadapi berbagai situasi yang dihadapi oleh bangsa ini teman-teman pandemi dan kebijakan jaga jarak berpengaruh besar terhadap ekosistem industri kreatif namun yang harus kita ingat adalah COVID-19 tidak mengubah apa yang kita lakukan yaitu bagaimana kita terhubung dengan pembaca dari sinilah kita bisa melihat bahwa pandemi ini juga membawa keuntungan dalam mempercepat adaptasi teknologi dalam menjangkau pembacanya hal ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh kegiatan nulis dari rumah keseluruhan proses kegiatan nulis dari rumah yang dilakukan secara daring menyiratkan bahwa saat ini kita sedang dalam tahap transformasi digital di setiap tahap rantai nilai ekonomi kreatif 175,4 juta pengguna internet Indonesia dan 160 juta pengguna media sosial aktif merupakan kesempatan bagi kita dalam mengembangkan rantai ekonomi digital dan memperluas pasar produk kita pencetakan karya dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik membuat tahap distribusi dan konsumsi menjadi mudah dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia akhir kata buku kompilasi esai saatnya menjadi bangsa yang tangguh dan buku kompilasi cerpen dengan judul pesan penyintas yang mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak menyerah di tengah situasi pandemi semangat selalu teman-teman subsektor penerbitan jaga kesehatan dan bersama kita jaga Indonesia salam kreatif saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah Direktur Industri Kreatif Musik Seni Pertunjukan dan Penerbitan mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku kumpulan esai saatnya menjadi bangsa yang tangguh dan kumpulan cerpen pesan penyintas siang kedua buku ini merupakan hasil dari kegiatan nulis dari rumah yang diselenggarakan oleh Direkturat Industri Kreatif Musik Seni Pertunjukan dan Penerbitan Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Badan Parawisata dan Ekonomi Kreatif saya berharap kegiatan ini semoga akan terus berlanjut dengan menjadikan rumah sebagai tempat berkreasi tempat berproduksi untuk menghasilkan karya-karya produktif ugulan serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendistribusikan karya sehingga sampai pada konsumen sekali lagi selamat terima kasih masyarakat masyarakat umum semoga kedepannya kerjasama antara IKPI dan Kemen Parekraf akan terjalin lebih kuat dan lebih baik lagi terima kasih terima kasih 500 cerpen terlebih cerpen terlebih 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 dari seantara nusantara berjudul pesan penyintas siang buku ini diterbitkan oleh penerbit Mekar Cipta Lestari dan sungguh menyenangkan membaca buku ini untuk melihat berbagai pengalaman di masa pandemi dituliskan dengan sangat kreatif mengucapkan terima kasih sekali kepada Kemen Parekraf dan juga IKPI yang sudah memberikan fasilitas kepada kami para penulis untuk mencurahkan kreatifitasnya dalam bentuk cerita pendek mengucapkan banyak terima kasih kepada segera pihak yang terlibat mulai dari penyeleksian hingga penerbitan semoga acara seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk menjaring penulis-penulis muda ke depannya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian karena telah menerima karya saya untuk masuk dalam antologi menulis dari rumah Pemen Parekraf ke depan semoga kementerian para wisata dan ekonomi kreatif lebih banyak lagi membuat iban-iban seperti ini untuk memicu para penulis utamanya penulis seperti saya yang tinggal di pedalaman semoga kegiatan serupa tetap menjadi sebuah agenda tahunan sehingga para penulis serpen memiliki sebuah ruang yang terjadwal untuk terus berkreasi semoga ke depannya semakin mendukung para penulis terutama di masa pandemi COVID ini supaya kita tetap bisa berkarya semoga program ini dapat diadakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun yang akan datang semoga ini menjadi satu momen pembuka gong bagi hajat event yang lain berikutnya guna merekam pikiran narasi kegelisahan gunda anak bangsa ini berharap buku kumpulan cerpen ini bisa diapresiasi oleh sebuah kalangan baik di Indonesia maupun di macam negara harapan saya ke depan akan ada terus event-event semacam ini sehingga bibit-bibit penulis di Indonesia akan terus bermunculan selamat atas terbitnya buku pesan penyintas siang kompilasi cerpen harapan saya kiranya kemen paragraf juga akan terus berinovasi dan membuat acara-acara dimana kami para pegiat seni bukan hanya penulis mungkin penari pembuat film semua juga bisa menemukan kembali semangat dan kreativitas kami di luar pandemi pun nantinya akan ada banyak event-event serupa supaya kami para pekerja kreatif khususnya dalam hal ini penulis bisa lebih merasa memiliki rumah karena biasanya kami bekerja sendiri-sendiri di balik layar masing-masing semoga kemen paragraf tetap bisa mewadai karya-karya anak bangsa saya sangat senang sekali dan sangat merasa diapresiasi dengan acara menulis dari rumah ini terima kasih kepada kemen paragraf mas ifon telah disengkarakan semoga kedapannya kemen paragraf selalu mengadakan kegiatan yang lebih bagus lagi untuk menjaring karya-karya kreatif yang ada di seluruh Indonesia saya berharap event ini nanti akan ada seterusnya sehingga bisa menjaring lebih banyak penulis yang ada di seluruh Indonesia semoga kedepannya akan terjaring penulis lain yang lebih banyak dalam agenda acara serupa semoga penumpang kreatif jadi lebih banyak membuat event-event penulis dari rumah semoga kedepan tetap acara termas dimaksud ditingkatkan tetap ada biarpun corona sudah berlalu dari Indonesia semoga event ini menjadi event yang rutin diselenggarakan oleh kemen paragraf untuk mendukung literasi di Indonesia terutama di masa-masa pandemi ini semoga program-program kemen paragraf seperti nulis dari rumah makin berkembang baik tema maupun bentuk dan acaranya semoga lebih bervariatif lebih inovatif dan juga pesertanya lebih banyak lagi dan harapannya ke depan semoga dengan acara ini bisa diadakan kembali dan tentu saja dengan meribatkan lebih banyak lagi penulis dan juga masyarakat ke depannya tentu saja saya berharap bahwa kegiatan dan event menulis seperti ini semakin diperbanyak sehingga minat baca dan menulis masyarakat Indonesia semakin berkembang semoga lomba jenis dapat terus diadakan untuk menginspirasi lebih banyak orang maju terus Kemen Paragraf Republik Indonesia salam sehat saya Riki Pesik staf khusus bidang digital dan industri kreatif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku pemenang program menulis dari rumah yang diselenggarakan oleh Kemen Paragraf di Indonesia International Book Fair 2020 Semoga dengan diluncurkannya buku para pemenang program nulis dari rumah ini dapat membuka ruang kerjasama yang lebih jauh bagi para kreator atau penulisnya bersama dengan para pelaku industri kreatif lainnya untuk mengembangkan karya mereka ke dalam format-format lainnya kita tahu bahwa pada tahun 2021 perserikatan bangsa-bangsa telah menetapkan sebagai tahun International Creative Economy dan saya pikir ini adalah sebuah peluang besar bagi kita para pelaku ekonomi kreatif nasional untuk membuka ruang jejaring kerjasama kolaborasi mengembangkan karya-karya nasional untuk menjangkau pasar dan ruang audiens yang lebih luas lagi ke depan sekali lagi selamat kepada para pemenang dan semoga buku ini bisa menambah inspirasi memberi ruang untuk peningkatan nilai tambah bagi para pelaku ekonomi kreatif nasional kita selagi selamat terima kasih selamat menikmati